Saya masuk fakultas teologi dengan alasan saya marah sama Tuhan Hai ketemu lagi bersama dengan kami di Ngobrat Ngobrol lebih dekat bersama saya yang masih tetap setia di sini dan tetap besar di situ dan saya adalah Umang hari ini kita mau mengupas mengutik-utik tentang seseorang yang sedang viral Oh sedang viral di dunia Oh ya siap-siap-siap dan katanya dia adalah seorang yang religius katanya ngeri loh yang ngeri loh religius itu ngeri kita harus sopan katanya jalur pendeta ya begitu karena jurusannya teknik sipil Oh bukan ya bukan bukan teknik sipil dia ini jurusannya peternakan peternakan Oke pendeta ternak harus duit kan seperti pasir di laut seperti bintang di langit oke oke stop stop jadi siapakah yang akan kita undang hari ini seseorang yang sedang viral di KKJ Purwalinga nah berikut kan kita tampilnya lagi Mas Yudha tepuk tangan Halo Mas Halo Ibu tak pikir itu tadi mahasiswi loh mahasiswa iya ternyata mahasiswa soalnya rambutnya gondrong lebih gondrong dari A betul ternyata mahasiswa ya mahasiswa serius Mas KTPnya cowok ya cowok loh tapi mahasiswa kok sekarang disini kalau mahasiswa itu harusnya di kampus Iya ini terus ngapain kamu disini disini saya sedang mengikuti program praktik kejemaatan waduh Oh iya pasir keren sekali ditanya dulu masih semua mana oh mahasiswa mana tadi Mas itu universitas mana Mas sekolahnya dimana saya kuliah di Universitas Kristen Dutawajana Fakultas Teologi Prodi Filsafat Keilahian Oh wais ngeri 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 berat-berat ini yang ditanyakan harus yang berat-berat ya misalnya jembatan ini yang berat-berat baiklah sebentar saya baca dulu pertanyaannya ya siap nah ini Mas Yudha ini adalah mahasiswa teologi dari UKDW dan sekarang sedang program praktik kejemaatan bahasa stasye 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 agak menjemput sedikit stasye terus nah itu boleh diceritakan Mas sebenarnya jenang itu sahabatoh ijik-jik di GKC Purbalingga kegondrong naik kemimber kewarnen Mas hahaha wanen menurut saya iya itu oke oke silahkan silahkan ya perkenalan singkat saya Yudhadi Putra dari GKJ Rewulu jadi saya berjemaat di GKJ Rewulu itu salah satu gereja di Jogja saya mahasiswa teologi semester enam dan ya kesibukan lain sebagai ketua BMF dan beberapa juga sedang aktif di kepenulisan dan saat ini hobi ya jalan-jalan terima kasih mungkin seperti itu saja kabaran sikat saya nah ini Mas Yudha Mas apa cita-cita Mas Yudha sejak kecil itu Mas karena kita biasanya kan kayak Susan itu cita-citaku ingin jadi pendeta gitu kan susah apa dari kecil itu memang terus kepingin jadi pendeta makanya terus kuliahnya di UKDW teologi jurusan teologi eh apa fakultas teologi jurusan filsafat keilahian keilahian apa karena dia sudah dekat dengan Oh mendekatkan diri pada yang maha kuasa ya semuanya Oke Mas ceritakan Mas apa itu cita-citamu dari kalau cita-cita sejak kecil cita-cita sejak kecil itu mungkin berbeda-beda kalau TK itu ditanya mau jadi apa Mas pemain sepak bula Wow keren nah modalnya kaki Mas modalnya kaki terus SD itu pemadam kebakaran nah modalnya apa itu modalnya modalnya selang selang gayung-gayung SMP itu kagum banget sama yang pakai baret jadi polisi saya dulu jadi saya enggak pernah punya pikiran bisa masuk fakultas teologi tapi kepingin jadi pendeta ini pertanyaan yang sulit bin rumit enggak papa nanti kita nanti dijawab nanti saja ya ya dijawab nanti saja ya woyah nah ini ada pertanyaan lagi Mas Mas Yudha Iya Mas Yudha sendiri kenapa sih bisa masuk ke teologi itu loh kok enggak ke jurusan yang lain kalau dilihat tampaknya harusnya sipil Mas jadi tukang batu tapi kok ke teologi kan meriai loh Mas itu loh Mas iya kalau jurusan teologi itu biasanya orangnya itu mernyanyi nampak alim ya alim aku lah kayak akulah ya oke Mas cerita kan Mas gimana ya puji Tuhan saya dulu ternyata bukan SMA saya SMK saya belajar di teknik perminyakan jadi saya belajar kimia setelah lulus saya coba ikut SPM juga kebetulan diterima di UNY pendidikan sosiologi tapi puji Tuhan tidak saya ambil lalu saya sempat mendaftar Bintara PKN STAN terus ya mencoba ini itu fakultas filsafat UGM ikut UM tapi ada sesuatu yang menarik yang membuat saya terkesan masuk fakultas teologi boleh boleh tahu enggak itu kan cuma daftar di mana-mana Mas saya Universitas Australia juga daftar melihat pendaftaran oh iya 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 oke deh lanjut Pak lanjut Pak yang pertanyaan yang lebih bermutu Pak Oh yang lebih bermutu aduh apa ya yang lebih bermutu ya ini yang lebih bermutu itu tentang alim-alim tentang alim-alim kenapa seperti itu terjadi pada dirimu Mas saya enggak masuk akal ini Mas terus dibanjur-banjur ke ayo Oke mungkin itu kaitannya dengan apa ya Weirisen apa itu Mas alasan mengapa saya ada di fakultas oh Weirisen saya kira Mbak Umang atau WhatsApp Mbak Warisen ternyata Warisen Warisen orang Bancar bukan bukan orang Bukan oke oke lanjut 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 why reason why reason ya the reason is aduh ini membuka kalau membuka luka batin aduh oke mungkin beberapa gambaran masuk fakultas teologi untuk merasa terpanggil menyanyi Tuhan terus ingin menjadi pelayan Tuhan no saya bukan dengan alasan itu saya masuk fakultas teologi dengan alasan saya marah sama Tuhan dua pertama kenapa ketika mungkin Pak Umang Bu Indah jalan-jalan ke rumah siapa gitu ada foto keluarga saya enggak punya foto keluarga seperti itu oh ya saya lahir dari keluarga yang broken home dan saya memiliki kerinduan tersendiri akan sosok ayah mungkin untuk beberapa hal yang tidak diketahui tapi kan saya sering upload ini itu menang apa segala macem ah itu pamer tapi kekeringan apresiasi seorang ayah itu yang saya rindukan dan itu awal menjadi titik awal dimana saya aku marah belum lagi ketika saya curhat dengan bendita gereja segala macem yang ditekankan adalah mengasihi 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 seolah-olah nggak tahu alasannya betapa saya rindu tapi diminta untuk seperti itu saya juga marah sama pendita sama gereja sebagai sebuah komunitas itu yang membuat saya tertantang ada apa di fakultas teologi saya mendalami itu ada apa di dalam gereja di dalam keilahian itu yang mengajarkan tentang kasih begitu aduh saya sebagai seorang ibu mendengar ini saya sebagai seorang ayah jadi saya seorang ayah tapi anda ayah yang durhaka kita orang tua yang durhaka enggak ini mas ini jurusan teologi ya mas kan tadi teologi itu harus alim dan sebagainya kalau ujian-ujian itu sok nyontek nggak sih mas di teologi loh mas takut dosa takut apa jangan ada padamu ilah lain atau yang nyontek-nyontek apa jangan memiliki nah ini kan nyontek termasuknya itu mas kalau di fakultas teologi itu cara bertahan hidupnya survivalnya itu membaca dan menulis jadi untuk mencontek itu mungkin berkaitannya dengan lagiat jadi copy paste dari tulisan orang lain dan ya beberapa juga tidak dibungkir ya ada teman-teman yang nyontek juga nyontek ya bahwa mahasiswa pada umumnya cuma kasih wah cuma kan beliau ini wah itu tadi latar belakangnya karena dia itu penasaran gitu ya penasaran apa tadi saya tergelitik dengan ceritanya Mas Yuda yang tentang dia itu marah marah pada Tuhan marah pada Tuhan kecewa pada Tuhan pada gereja begitu dan itu malah justru membuat dia jadi kepingin ngerti kepingin ngulik nih apa sih jane teologi yang mengajarkan kasih wong aku saja seperti ini gitu ya iya oh bener oh pinter ya ampun ya oke 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 nah tapi terus itu tadi eh apa begitu itu menjadi sebuah alasan Mas Yuda untuk masuk ke teologi ke fakultas teologi fakultas ya bener ya fakultas teologi terus jurusan aku ngeri jurusannya yok anak ilahi nah terus setelah Mas Yuda masuk ke situ terus tadi ada wa umang tanya apa apa fakultas fakultas teologi eh fakultas teologi terus apa nih suci-suci iya alim dan sebagainya tiba-tiba kan enggak ternyata 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 nah terus eh apakah itu setelah anda masuk ke dalam apa tuh fakultas teologi bergaul dengan mahasiswa mahasiswa teologi kenal dengan dosen-dosen teologi dan lain sebagainya dan mungkin anda juga jadi sempat mengulik dan me apa ya menggali ya menggali tentang keilahian yang mengajarkan kasih itu apakah itu terus membuat anda oh ya pantes kayak gitu atau semakin membuat anda menjadi tertantang dan enggak bisa lepas ke lain hati begitu atau bagaimana oke mungkin perjalanan studi iya semester awal-awal itu saya merasakan kekeringan dalam artian aku sih ngelakuin ini saya kayak enggak punya tujuan cuma seolah-olah ya aku melakukan apa yang bisa aku lakukan dan mungkin kalau teman-teman yang lain itu kalau hari minggu kan kami ada yang namanya weekend weekend ministry jadi pelayanan ke gereja-gereja saya enggak dalam artian sudah dari Senin sampai Sabtu mbahas Alkitab Ketusanan minggu ini masih mbahas kayak gitu ya mbahas kayak gitu aduh mending pas sari burung ya mas kita perihara burung menari itu di semester-semester awal terus apalagi kan kependidikan di Fakultas Teologi UKDW itu kan asrama selama dua tahun jadi kami merayakan hidup bersama ya berbagai macam latar belakang berbeda hidup satu kamar satu kamar empat orang ada yang bisa tidur lampunya dimatikan ada yang enggak bisa ada yang barangnya kijolan segala macam ya keribetan seperti itu yang kami rasakan di awal-awal tapi ya perjalanan terus berlanjut saya juga sempat bersama-sama dengan BEM dipercaya oleh teman-teman jadi ketua BEM ini masih ketua BEM puji Tuhan oh iya berapa periode satu periode ini termasuk orang-orang yang dulu zaman masa kuliah itu saya jauhi disibukan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat tapi luar biasa ya tapi luar biasa loh nah terus itu apakah semakin membuatmu tertarik untuk mendalami teologi atau kekeringan itu semakin melanda hati semakin kering ah gitu kalau di bahasa semester 4 itu kan udah mulai masuk ke jemaat sebenarnya pengenalan tapi saya enggak di jemaat itu dulu di Institut Fahmina itu kayak pusat studi Islam jadi malah saya ada ketertantangan lebih ke teoritis sistematis segala macamnya untuk praktis bersama dengan jemaat belum ada perasaan oh di sana sih belum jadi ada perasaan dimana ya saya menjalani tapi kayak ya geludung bukan kayak kesannya adalah untuk pembuktian dalam artian apa ya ada dendam ya ada dendam dan itu menjadikan alasan energi jahat itu dendam itu jadi alasan untuk saya melangkah dan saya juga merasakan itu enggak baik itu enggak sehat buat saya terus mulai kapan kamu merasakan wah ini aku harus merubah nih kabar baiknya setelah ketemu dengan Bu Indah dan Mak Umar aduh padahal mendingan tambah rusak mas tambah rusak mas ya syukurlah ya puji Tuhan puji Tuhan kita bisa belum pernah kan baru kali ini mas baru-baru pernah lo jeneng antok jeneng antok lo seumur hidup ini mas Yudha ya mas Yudha ini kan stase ini dua bulan tapi ada satu hari dimana mas Yudha terlambat untuk itu karena jeneng suka tidur katanya dan karena jeneng punya prinsip bahwa dunia mimpi itu lebih indah dari dunia senyatanya iya mas iya mas iya gak pelangi setiap itu maksud saya apakah jeneng yakin kalau masuk teologi itu pasti nantinya menjadi seorang pendeta kalau untuk pertanyaan seperti itu kadang malah kesannya membatasi ruang gerak di fakultas teologi padahal kami belajarnya gak cuma soal alkitab saja tapi juga belajar soal psikologi sosial bahasa bahasa juga sastra segala macam jadi kalau untuk kependeta itu saya lebih ke soal itu sebagai sebuah panggilan yang dihidupi wih panggilan aku takut mas kalau dipanggil udah siap itu tadi aku tertarik yang Bapak Anu ya belajar bahasa itu ya kalau psikologi apa segala macam itu kayaknya memang memang yuk untuk mempelajari sebuah ilmu teologi terus nantinya akan menjadi mestinya paling enggak kalau enggak jadi pendeta yang kau konseling pastoral lah anu-anu gitu ya itu kan hubungannya nanti dengan mempelajari tentang psikologi seseorang gitu ya tapi terus yang bahasa itu loh bahasa itu kan jendengkan sinau apa mahasiswa teologi sinau bahasa Ibrani bahasa apa mana Yunani bahasa Yunani itu ada jam khusus gitu terus berapa besar kemampuan Anda pada bahasa itu sebenarnya ada dua ketakutan mahasiswa teologi pertama sama khutbah pertamanya yang kedua sama ditanya belajar bahasa asli Alkitab itu bagaimana Angel itu sulitnya luar biasa kami membaca cacing-cacing di Tata iya 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 jadi bahasanya itu kayak bahasa dari kiri ke kanan terus bagaimana kita belajar semiotiknya ada kata kerja kata sifat ya kayak bahasa Jawa itu mungkin kata bahasa Indonesia cuma punya kata jatuh tapi bahasa Jawa ada kata julungup jengkelang jembelang nah itu juga terjadi dalam bahasa-bahasa Ibrani Yunani seperti itu tapi enggak ada yang terus ujian bahasa Ibrani itu ada? ada itu ujiannya bisa membaca terus transliterasi dan nantinya juga emfarafres jadi teks ini seperti ini nanti dibaca seperti apa bahasa apa aja mas? bahasa Yunani untuk perjanjian baru bahasa Ibrani untuk perjanjian lama enggak belajar bahasa Arab? enggak itu pemenatan khusus di kekesenan dalam Al-Quran oke coba doa bapak kami dalam bahasa Ibrani aduh kalian cuma bisa satu beresit bara Elohim pada mulanya adalah firman saya bisa Eloy ayin lama lama sapatani Eloy elah itu juga ya Mas Yudha mungkin Mas Yudha akan lebih enak untuk belajar bahasa yang menggunakan huruf-huruf seperti cacing itu ketika Mas Yudha SD-nya ikut siaga Mas ada sandi rumput Mas itu kayak piwasta rumo oke piwasta rumo silahkan loh ini bukan endorse ya ini bukan endorse ya oke selanjutnya pertanyaannya adalah yang itu terakhir itu jangan terakhirlah jangan terakhirlah jangan terakhirlah jangan segera berakhirlah terus siapa saja yang bisa dan tidak bisa jadi pendeta Mas siapa yang bisa Mas kalau tadi kan tidak harus jadi pendeta kan ya iya teologi ya apakah saya sebagai esos tahu esos Mas iya sosial bukan sarjana esos apa sedulur saya selah on seven Mas kan Anda menyesalkan bertemu dengan kami kalau tadi soal siapa yang bisa menjadi pendeta itu kan kaitannya dengan sebenarnya tugasnya pendeta itu ngapain sih mungkin kan kita punya gambaran sebagai umum tugas pendeta itu seolah-olah jadi wakilnya Tuhan dalam dia berkutbah segala macam tapi kan tugas dalam secara etis terus kemampuannya itu sebagai seorang teolog teologi itu Gawene Ngopo itu bagaimana dia bisa mengartikulasikan pergumulan umat dalam kerangka teologis teks Alkitab jadi siapa yang bisa menjadi pendeta ya mereka yang punya bekal untuk mengartikulasikan itu tadi nah itu yang diajarkan di fakultas teologi nah pisau analisis itu mau dipakai atau tidak kan itu terkait dengan juga fashion, progression, dan value saya tahunya value oh value nilai ya mas nilai besar nilai besar nilai besar tapi ya mas ya wak nah mas kesana kesini waw soalnya lu itu masih kalau melihat beliмовuh mendengar mendengarieu ano listisnya mengemukakan pendapatnya begitu ya Sepertinya Seperti yang tadi dia sudah sampaikan Dia juga Ada Kesenangan Menulis Menyenangkan ikut Komunitas penulis atau Malah sudah bikin buku Atau sudah bikin jurnal Atau bikin apa Atau malah latihan menulis Karena tulisannya jelek Kayak nih gue Apa yang sudah Anda hasilkan Dari menulis Menulis menjadi Ruang bagi saya untuk Berekspresi ya puji Tuhan untuk Jurnal buku Ada dan mungkin kalau Bu Indah dan Pak Omang Lihat di itu kalender dari UKDW Saya juga bagian dari Mahasiswa prestasi UKDW Mahasiswa prestasi bro Aduh Jan Luar biasa Berprestasi karena rambutnya gondrong Kudu gondrong sampai berprestasi loh Lanjut lanjut Terus apalagi Nah dari menulis itu saya bisa menemukan Ya Ini cara saya menghidupi hidup Terus ekspresi saya Kan Kalau dimenuliskan Tidak semua orang mau baca Tidak semua orang mengerti Oh tulisannya juga bahasa Rasa Kan pertanyaannya juga ya Itu soal menulis ya Menjadi Cara saya menikmati Luar biasa Anda Itu adalah sebuah Ungkapan dari kalbu Yang dituangkan dalam bentuk tulisan Mas di rumah banyak buku Itu enggak untuk yang menulis halus itu mas Enggak Enggak ya Enggak pernah dia Enggak pernah Orang alami Oh enggak alami Oke Ngemnya apa lagi Oh ini Apakah sampai sejauh ini Eh Maksudnya kayak gini Jinan masuk ke teologi ya Iya Pak Umar Biasanya orang yang masuk ke teologi ya Karena ada beberapa alasan mas Seperti yang tertulis di laptop itu Alasan utama patah hati Patah hati Karena tadi tidak menemukan foto keluarga Atau putus asa Atau panggilan batin Panggilan jiwa Nah Mas Yudha ini tergolong Yang mana Haliran mana ini Enggak usah nangis mas Enggak usah nangis mas Sabar mas Jujur itu sebagai ya Luka batin yang menjadi Why Kenapa saya di fakultas teologi Terus ketika wawancara kan Fakultas teologi tesnya ada wawancara Saya bilang Saya penasaran 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 Ada apa sih Seberapa besar sih penasaranmu Terus Itu menjadi sesuatu yang Apa ya Kayak menjadi alasan gak sehat Dalam artian Sesuatu manggel Dengan sosok mimpun Itu tadi Dendam itu tadi ya Dendam luka batin Terus menjadi Pembuktian Ya itu juga Untuk apresiasi Dimana Kekeringan apresiasi orang ayah tadi Itu juga menjadi bagian dari Dinamika Ya mungkin Kayak Patah hati juga bisa Tapi patah hatinya sama seorang ayah Dan luka batin Ia putus asa Pasti Kalau panggilan No Saya marah Belum Belum merasakan panggilan Tidak Tadi alasannya kan karena Itu kan alasan Itu Bukan panggilan Panggilan itu terakhir hidup Iya besok kita dipanggil bersama Jangan ah Jangan besok kalau bisa ya Jangan besok Lalu Terus Ini kan Ceritanya itu Oh ceritanya Kenyataannya Mas Yudha itu kan Menghabiskan Menghabiskan Menjalani masa Stasio Apa tadi Stasio Stasio Di Purbalingga Selama dua bulan Dua bulan Terus Ini sudah Sudah berakhir ya Mungkin kalau ini tayang Mas Yudha nya sudah kembali ke Habitatnya Nah ini deh Tanya aja deh ya Boleh Kita sebagai Apa Kesan-kesan Aku mau dipesani Kesan-kesan dulu Kesan-kesannya Mas Yudha Selama dua bulan Menjalani masa Stasio Di GKJ Purbalingga ini Apa kesan-kesannya Begitu Ini boleh saya mulai dari Pandangan awal terkait dengan Gereja Silahkan Oke Saya sudah Antipati dengan yang namanya Gereja Dan praktik bersama Dengan gereja Karena Ini kejujuran saya Dimana mungkin Itu akan mengganggu Waktu saya menulis Waktu saya membaca Segala macam Saya punya gambaran Oh ternyata Pendeta nanti diganggu Di telepon ini itu Saya punya asumsi Ketakutan seperti itu Tapi Bapak pendeta Rudy Meminta Oh coba Belajar Praktik di GKJ Purbalingga Belajar kekristanaan Di sini Kamu belum ada tempat Untuk stasis Silahkan di GKJ Purbalingga Sudah kenal dengan Beliau sebelumnya Berarti ya Iya Kami kenal Di Facebook Jadi Saya sering upload Tulisan Apas segala macam itu Pak Rudy sering Comment DM saya Tanya ini itu Terus meminta Di GKJ Purbalingga Nah saya punya Anggapan seperti itu Terkait dengan gereja Ya saya Saya jujur aja Anggapan seperti itu Tapi Ketika berjumpa Dengan jemaat Ketika berjumpa Dengan berbagai macam Keberagaman Entah itu kritik Saran Itu menjadi sesuatu yang Apa ya Aku gak bisa nih Kayak gini terus Dalam artian Aku gak bisa Cuma egois Berpusat pada diriku sendiri Tipe MBTA saya INFP Orang yang sangat idealis Enagram saya juga Tipe satu Reformis Idealis Berpusat pada diri sendiri Jadi makanya Kenapa Saya sulit sekali Menerima kritik Pusatnya Di pada diri sendiri Tapi Di antara perjumpaannya Kan mau gak mau Saya ketemu sama jemaat Mau gak mau ketemu sama Yang gak suka sama saya Yang suka dengan saya Itu menjadi saya Untuk refleksi Dan poinnya adalah Ternyata Jemaat bukan sebagai orang Yang mengganggu Dalam hobi saya Menulis dan Keduniaan saya Tapi menjadi Sumuh inspirasi Dalam artian Perjumpaan itu Bisa menjadi penguatan Bagi saya Dan saya gak kesepian Saya gak perlu Mangkel dengan menulis Tapi saya bisa bercerita Dengan jemaat Dan itu memulihkan Perasaan saya It's okay Gak apa-apa Gak baik-baik saja Itu tidak apa-apa Kurang lebih seperti itu Untuk kesan Awalnya perjalanannya Kalau ditanya Kesannya purbalingga Purbalingga itu Puisi Puisi Coba mas Puisinya untuk purbalingga Seperti apa mas Sudah Tidak ada puisi Purbalingga itu Sudah jadi puisi Oh sudah jadi puisi Puisi itu sendiri Jadi rangkaian Kata-kata yang indah ya mas Apa ada yang buruk mas Kalau puisi mas Puisi itu kadang Kita gak bisa memaknainya Satu waktu Kita membaca saat ini Dengan hari esok Mungkin akan berbeda Mungkin sekarang ini Saya lagi mangkel Sama Bu Indah Sama Pak Umang Tapi besoknya Wow Betapa bersyukurnya Saya bisa bertemu Dengan Bu Indah dan Pak Umang Harus itu terus mas Jangan pernah mangkel Sama saya mas Rugi-rugi Percuma Percuma Purbalingga adalah puisi Terima kasih Berarti puisi itu kan bisa Tergantung bagaimana Seseorang menginterpretasikannya ya Dan tergantung suasana batin ya mas Iya Luar biasa Puitis banget ya Iya beliau kan suka menulis Iya Jadinya memang puitis Kayak penyiar Eh penyiar Penyair Kalau kamu penyiar Kalau dia penyair Luar biasa ya Luar biasa Dia biasa di luar juga Iya Terus nanti kalau misalnya Sudah kesana-sana Begitu apakah Purbalingga tetap ada di hatimu Purbalingga Sudah menjadi bagian dari saya Tentu Wow Jadi apakah depannya kan Sedikit banyak pun Jadi dua bulan jadi kurang ya mas Kurang sekali Kurang sekali setahun mas Kita punya waktu selamanya Yang mana adalah waktu Kita abadi Betul 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 Luar biasa kan Setiap kita ngomong apa Dia punya jawabannya Dan itu selalu puitis Untung aku emak-emak Banyak orang aku Wes klepek-lepek Wes klepek Gitu ya Sudah melting dari tadi ini ya Ayo kita akhiri saja Next Next Pokoknya gini Kita mewakili dari GKJ Purbalingga ya mas Sudah ya Mewakili apa Lu apa gue aja Semuanya Oh semuanya ya Kita mengucapkan terima kasih Sekali Atas semua Kejutan Apa Kejutan Dan juga Puisi-puisi kehidupan Yang sudah kau ciptakan Bersama dengan kami Jemaat GKJ Purbalingga Di tempat ini Terus Kami juga mengucapkan Terima kasih Atas Pelayanan-pelayanan Yang sudah kau berikan Walaupun itu tugas Tugas Tapi banyak yang Mumat gitu Tapi kayaknya tuh Banyak deh ya Khususnya tuh Ibu-ibu gitu ya Yang Jatuh cinta Jatuh cinta Tanda kutip loh ya Jatuh cinta Dengan Mahasiswa yang satu ini Karena ya Iki Mereka penasaran Untuk merubah Mas Yudha Menjadi Lebih Enggak begini Begitu Mungkin ya Beberapa ibu-ibu Kepingin ya Mas mau ngine Mas mau cukur Mas mau rambutnya diikat Nah tuh Kalau soal itu mungkin Saya lebih ingin melihatnya Sebagai Cinta Bukan Sayang Jatuh cinta Dalam artian Ketika orang jatuh cinta Mungkin orang itu Akan merias dirinya Sedemikian rupa Jadi mungkin Ada momen Dimana besok Saya akan jatuh cinta Dengan apapun itu Dan Itu menjadi ya Saya akan menerikan Versi terbaik Dan Untuk seseorang yang saya cintai Seseorang kan bisa apa saja Mungkin bisa gereja Bisa komunitas Bisa profesi saya Apapun nanti Eh Sebentar Terus Nanti ini Setelah station Ini Eh apa Stasio Stasio Aku kok anger sih ya Jawa Makan bolet kok Iya Setelah stasio ini Kan nanti berarti Masih Dua semester lagi Dua semester lagi ya Terus sudah STH Begitu ya Apa SSI SSI Sarjana filsafat Jadi ada Perubahan Oh oke oke Kan STH Dari sarjana teologi Bukan sarjana serba tahu Iya SSI Itu sekarang SSI SSI Sarjana sains teologi Sekarang sarjana Filsafat keilahian S.VIL S.VIL Itu soalnya bisa dikaitkan Dengan listrik Dibiti juga Terus kamu mau jadi apa Dengan S.VIL Kira-kira loh Sekarang loh ya Pikiran sekarang Kalau pikiran sekarang Pikiran sekarang Praktisnya adalah Simatupang Siang malam Tunggu panggilan Siang malam Tunggu panggilan Dan mungkin ada tiga hal Ketika ada gereja Pekerjaan Dan studi lanjut Itu yang ada di pertama Itu yang saya kerjakan Pikiran saya saat ini Kurang lebih seperti itu Ya oke Luar biasa Ya Baiklah Baiklah Yuda Adiputra Dengan ini Kami GKJ Purpalinga Mengucapkan terima kasih Atas setiap kenangan-kenangan Yang kau berikan Dan juga Sudah menular Sudah menular Sudah mulai menular Menular keromantisannya Purpalinga itu romantis Berpalinga adalah puisi Oh berpalinga ada puisi Tapi Mas Yuda kan Tidak punya Kepengen berdagang ya Mas ya Tidak Sama sekali ya Tidak juga Tidak laku mungkin Tidak laku ya Saya tidak pinter jualan Karena berdagang itu Juga dilarang sih Mas Berdagang Jangan berdagang Shit Ya betul Oh iya Oke Alihannya Bang Roma Iya Bang Roma Oke sudah Pak Oke sudah Saya nanti semakin jatuh cinta loh ini Jangan kelamat Kita sudahi saja Siap Oke Jadi Kuliah di teologi ya Memang harus Disudahi Kok masih membaca gitu loh Baca lagi itu loh Oh baca lagi Berarti belum ini Belum ini Yang U itu loh Oh berarti saya Mas Yuda Iya Aku senang Iya Mesrah banget loh Iya Coba Bahaya ini Jangan laku Indah Pak Jawabannya keton Jadi kuliah di teologi itu memang Harus belajar Untuk mengenal Tuhan Mas Ya tadi kan Pengen marah sama Tuhan Akhirnya jadi Pengen tahu Tuhan itu Apa sih Mau you gitu kan Tanpa kehilangan Sisi manusiawinya Mas Yuda Sebagai seorang Pemuda Sebagai seorang yang Aktif di BEM Gitu Kemudian penulis Dan sebagainya Dan semua juga Yang kuliah di teologi itu Terus jadi pendeta Mas Iya Tidak Tapi Seperti yang Sudah di Jalani oleh Mas Yuda Sekolah Sekolah di Teologi itu Tadi menjadi Sebuah pilihan Ya Dan kalaupun Nantinya akan Menjadi apa Itu nanti Biar hanya Tuhan yang tahu Biar hanya Tuhan yang tahu Dan pasti Dimampukan Gitu ya Harus Oh iya Halim ya Harus bicaranya Rohaninya lebih banyak Haleluya Kaget Haleluya Baiklah Baiklah Pemirsa Gitu ya Waktu jualah yang memisahkan Bersama Mas Yuda Sebetulnya ada kerinduan Yang lebih mendalam Namun Podcast ini harus disudahi Baterainya Lobet Oke Jangan lupa Jangan lupa Untuk mengikuti Ngobat Di edisi berikut Dengan Bintang tamu Yang Lebih 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 mengerikan Lebih mengerikan Dan tidak Dinyana-nyana Apa ini bintang tamu Berikutnya Siapa Pokoknya kami tetap tunggu Oke Komennya Juga share Dan Jangan lupa Subscribe Dan ini semuanya Didukung oleh Tim Multimedia Oke Baiklah Kalau begitu Terima kasih Bapak Yuda Adiputra Bapak Sumarsono Dan para Pemirsa Di sana Kita ketemu lagi Besok Daaah Oke Terima kasih